musik 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 gilang aduh papa gak tau kalo gilang ada disini tadi gilang minta pak wahab buat nganterin gilang kesini biar ketemu mama musik 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 ma ma masih suka teleponan sama om Radit musik 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 emm sayang om Radit itu Bu, Om Radit itu... Jahat pasti. Sudah pasti jahat. Makanya Gilang jangan pernah biarin Mama itu deket-deket sama Om Radit. Apalagi kalau sampai Mama itu punya liatan ingin menikah sama Om Radit. Jangan. Mas, enggak seharusnya kamu ngomong gitu depan Gilang. Lagipula kamu udah enggak punya hak ikut campur urusan aku. Aku enggak punya hak-hak. Karena aku bukan suami kamu lagi. Aku masih mencintai kamu. Aku enggak enak. Kalau kamu sampai jatuh ke tangan laki-laki lain. Karena aku masih tetap menarik. Kita bisa bersatu lagi. Keluarga kita kembali utuh seperti dulu. Aku yakin sekali kalau Gilang itu mau kalau keluarga kita kembali utuh seperti dulu. Iya kan Gilang? Gilang pasti mau. Mau dong. Iya kan? Apalagi kalau kita bersatu, Gilang bisa langsung dengan sendirinya bersaudaraan sama Ilham sama Indah. Gilang emang udah saudara kok sama Ilham sama Indah. Karena sebelum Tante Mira meninggal, Tante Mira udah nikah sama Om Raffi. Kamu dengar sendirikan mas. Tanpa kita perlu bersatu. Ilham, Indah, dan Gilang udah jadi saudara. Jadi sebaiknya mas keluar dari sini. Gilang, kamu menungguin mama di lobby aja ya. Nanti mama ke sana ya. Iya ma. Gak usah mas. Gak usah dulu. Semangat dong. Mas, sebaiknya pergi dari sini mas. Gak mau. Oke. Tolong ke ruangan saya sekarang ya. Thank you. Kita ngobrol. Eh? Hai Pak. Siap Bu? Ada apa Bu? Tolong bawa Pak Yudha keluar dari sini. Baik Bu. Ayo Pak. Tolong ke ruangan. Yakin mau megang saya? Kamu mau jaga tokoh kita yang ada di Kutub Utara bersama beruang luar? Kamu tahu posisi saya apa kan di sini? Keluar. Nanti saya keluar dari sini. Baik Pak. Permisi Bu.